Jalan Menuju Auto Sales Master Kenapa? Karena Anda sendirilah yang pada akhirnya harus meraihnya Sekali lagi, ingat, target akhir yang harus Anda raih dengan segala usaha Anda adalah menjadi sales master Atau yang kita sebut sebagai auto sales master Setelah Anda berhasil meraihnya, maka komisi yang akan Anda terima sebesar 30 hingga 60 juta sebulan Anda bingung, katanya penghasilan 400-700 juta sebulan, kenapa memasang target 30-60 juta? Bagaimana Anda mengatakan itu pada saya? Begini, penjelasannya adalah ini adalah target utama Target utama adalah target terakhir yang harus Anda raih sendiri Begitulah penjelasan dari saya Nah, selebihnya akan Anda capai dengan otomatis Jadi, jika Anda ingin menjadi seorang diamond master Maka sebenarnya sulit bagi Anda untuk meraihnya seorang diri Syaratnya adalah Anda harus menjadi seorang auto sales master terlebih dahulu Dan setelah itu, orang-orang yang menjadi auto sales master pasti akan bermunculan untuk bekerja bersama Anda Setelah dua auto sales master muncul pada kaki kiri dan kaki kanan Anda Otomatis Anda jadi auto diamond master Oleh karena itu, yang perlu Anda lakukan sekarang adalah Memasang target akhir atau tujuan akhir Anda untuk menjadi seorang auto sales master Pertanyaannya, bagaimana Anda bisa menjadi seorang auto sales master Yaitu harus memperoleh 2,5 juta PV Baik di kaki kiri maupun kaki kanan Nah, ini dua kali dalam sebulan Atau dengan kata lain adalah setiap 15 hari Perhitungannya dilakukan setiap tanggal 15 dan pada akhir bulan Sehingga Anda butuh 5 juta PV di kedua sisi pada setiap bulan Nah, untuk menjadi seorang auto sales master Maka Anda harus mempunyai auto consumers pada jaringan Anda Itu syarat menjadi auto sales master Tanpa auto consumers, maka Anda tidak mungkin bisa menjadi auto sales master Itu syaratnya Nah, sekarang pertanyaannya ketentuan seperti apa yang berlaku untuk auto consumer? Pertama, mereka harus diedukasi untuk mampu meregistrasi diri mereka sendiri Jadi bukan Anda yang melakukan segalanya Tapi ajarkan pada mereka meregistrasi diri mereka sendiri Selama mereka tahu sedikit tentang komputer dan internet Ajari dan bimbing mereka Jadi bukan Anda yang melakukan Tapi kalau mereka sama sekali tidak mengerti Maka Anda harus membantu mereka Pada dasarnya, mereka harus belajar meregistrasi diri mereka sendiri Nah, selanjutnya Mereka harus memiliki pengetahuan tentang produk yang kita punya Yang ketiga adalah Mereka haruslah memiliki pengalaman dalam menggunakan produknya Ya, produk ini adalah produk yang bagus Bahkan sangat bagus Saya ingin menggunakan seumur hidup Yang artinya, mereka harus membeli produk ini sendiri Bukan berarti Anda yang menerima pesanan dan mengirim produknya Tentu ada beberapa orang yang membutuhkannya Tetapi auto consumer yang sempurna adalah mereka yang membeli produknya sendiri Dan menggunakannya Ya, tidak masalah Anda tahu atau tidak Tapi mereka harus melakukan pembelian sendiri Nah, agar itu terjadi Kita harus mengedukasi mereka tentang produk ini kan Kita harus beritahu mereka tentang bagusnya produk ini Pelanggan perlu betul-betul menggunakan produknya Kemudian melalui pengalaman mereka Mereka menyadari bahwa Ini adalah produk yang mereka butuhkan seumur hidup Dan meyakinkan mereka untuk membelinya sendiri Barulah mereka menjadi seorang auto consumer Nah, selanjutnya yang harus mereka lakukan adalah Yang kelima Mereka harus menjadi seseorang yang mengenalkan produknya pada orang lain Nah, setelah Anda melatih mereka untuk melakukan ini Mereka jadi auto consumer Dengan kata lain, mereka yang membeli dan menggunakan produk sendiri Kemudian mengenalkan produknya pada orang lain Dan terakhir membagikan informasi yang dikenal sebagai apa Ya, Anda benar Anda benar sekali Mereka adalah auto consumer Kita harus mempunyai auto consumer Ya, seperti ini Di kaki kiri Anda Dan kaki kanan Anda Nah, sekarang yang menjadi pertanyaannya adalah Berapa banyak yang kita butuhkan Nah, jawabannya adalah seperti ini Setiap satu pengguna produk Mereka mengumpulkan kira-kira 50 ribu PV dalam 15 hari Atau 100 ribu PV dalam sebulan Contohnya adalah ini Kosmetik Satu set kosmetik dapat digunakan selama 2-3 bulan Kita tambahkan sikat gigi Pasta gigi Dan juga produk lainnya Maka beberapa ribu PV sudah tertambahkan Nah, setelah pelanggan menggunakannya Maka mereka juga punya keluarga lain kan Artinya, mereka juga pasti akan menggunakannya Tetapi, beberapa Beberapa yang lainnya mungkin punya anak perempuan Atau ibu Atau saudara perempuan Yang mungkin juga akan menggunakannya Betul kan? Jadi, dalam rata-rata Dalam satu keluarga Akan menggunakan produk satu set Berarti, untuk masing-masing keluarga Setelah mereka mempelajari produknya Dan menggunakannya Mereka memakai sampai 100 ribu PV Nilai produk per bulannya Nah, kalau 100 ribu PV dalam satu keluarga Sementara Anda perlu 5 juta PV dalam sebulan Berapa orang yang Anda butuhkan? 50 orang, ya kan? Benar kan saya bilang 50 orang? Ingat, ini bukan member yang teregistrasi Saya bicara tentang mereka yang sudah terlatih Dan mampu membeli produk sendiri Anda paham? Kalau Anda punya orang seperti ini Anda bisa jadi auto sales master Kalau Anda punya 50 auto consumer Anda akan mendapatkan 2,5 juta dalam 15 hari Berarti auto sales master Nah, biar begitu Pelanggan ini bisa mencapai 6 juta PV bulan ini Tetapi bulan berikutnya bisa mencapai 4 juta PV Oleh karenanya penting sekali adanya Cadangan Lebih baik memiliki 100 orang Daripada hanya 50 orang Benar kan? Kenapa? Karena dengan begitu Anda akan terus menerus menjadi seorang auto sales master Selanjutnya Dengan mempunyai 100 auto consumer Di kedua sisi Anda Dengan total 200 orang Dan mereka melakukan pembelian Maka Anda akan menjadi auto sales master Yang punya penghasilan sebesar 30-60 juta sebulan Dan jika Anda bisa mencapai tahapan ini Maka Anda betul-betul sukses di Atomi Anda akan mendapatkan ini 30-60 juta sebulan Walaupun Anda sedang berlibur Atau sedang dirawat di rumah sakit Anda tidak usah pusing masalah pekerjaan Setelah Anda menjadi seorang auto sales master Apakah Anda akan berhenti setelah mendapatkan ini? Tentu tidak Anda akan menikmati bisnis ini Saat Anda mencapai titik itu Apakah mereka akan terus membicarakannya? Ya, tentu setelah menikmati itu Sekarang Apa saat Anda menerima 30-60 juta sebulan Downline Anda tidak menerima apapun? Tidak Bukan seperti itu cara kerjanya Beberapa downline Anda Mungkin akan menerima 3 juta sebulan Atau beberapa yang lainnya akan menerima 6-9 juta Bahkan satu keluarga Ada yang pendapatannya naik hingga 7 juta Itu adalah hal yang bagus Jika ada perubahan Perubahannya sangat besar Coba bayangkan Anda habiskan 7 juta untuk belanja setiap bulan Maka keluarga Anda sedang menikmati hidup yang lebih baik Dan juga Kualitas hidup Anda akan berubah lebih baik Bagus kan? Dengan peningkatan 7 juta sebulan Rumah Anda pun bisa menjadi lebih besar Itu terserah Anda Anda lebih tahu selera Anda Dan jangan lupa Orang-orang yang ada di bawah kaki Anda Kanan-kiri Atau lebih tepatnya downline Anda Yang mendapatkan 4 hingga 14 juta rupiah tadi Maka mereka sedang menuju ke 30-60 juta Benar begitu kan? Kesana Nah, bukankah ini menyenangkan? Mendapatkan banyak uang di awal bukan selalu hal yang baik Anda tidak akan pergi ke kantor tepat waktu setiap hari kan? Anda bisa menggunakan waktu Anda dengan bebas Anda tidak perlu berinvestasi yang besar Apalagi harus mengambil suatu resiko yang besar Dalam menjalani bisnis ini Siapa yang tidak mau mendapatkan bisnis enak ini? Siapa yang mau melewatkan jutaan rupiah? Dan ingat ya Setelah Anda menjadi seorang auto sales master Segalanya akan mengikuti dengan sendirinya Saya yakin diantara Anda Mungkin ada yang bilang 700 juta terlalu tinggi Mungkin Anda akan berkata Ya ampun Bagaimana mendapatkan target ini? Begini Menghasilkan 30-60 juta Dan punya 100 orang Di kaki kiri Dan kaki kanannya Jika Anda dengar Orang punya ribuan di kedua sisinya Atau bahkan Punya puluhan ribu di kedua sisinya Wah Anda pikir itu susah Angka sebesar itu mungkin terlalu jauh Tetapi untuk 100 atau 200 orang Itu hal yang mudah untuk dilakukan Saat ini saya melihat Anda Seperti tidak nyaman Mendengar angka-angka tersebut Tetapi ada cara untuk mencari 100-200 orang ini Dan ini tidak sulit Kenapa? Karena Anda tidak mencari 100-200 orang ini Hanya seorang diri Sulit juga bagi saya Untuk mencari orang sebanyak itu tentunya Benar Anda tahu Ketika saya memulai perusahaan ini Saya adalah orang pertama Yang merekrut orang lain Saya harus mencarinya sendiri Iya Saya katakan pada mereka tentang bisnis ini Menawarkan produknya Dan mengajak mereka Untuk bekerja sama dengan saya Menurut Anda Ada berapa orang yang ikut Setelah saya tawarkan? 17 orang? Tidak Kurang dari 17 orang Saya bilang saya sedang mulai bisnis ini Tolong bantu saya Tolong datang Tuhan Tolong cobalah produk kami Begitu Namun nyatanya Hanya beberapa orang yang mau datang Sekitar 5 atau 6 orang yang datang Dan mereka itulah Orang-orang yang merekrut member yang lainnya Jadi ketika saya bilang Anda harus merekrut 200 orang Bukan berarti Anda harus mencari 200 orang itu sendiri Ketika Anda bicara dengan satu orang Ke orang yang lain Baik yang Anda kenal Maupun yang tidak Apakah mereka akan langsung mendengarkan Anda? Tentu tidak Jika ada Seorang yang berinvestasi 3 miliar untuk sebuah supermarket Apakah mereka akan datang Jika Anda undang? Tidak Pasti orang itu Tidak akan datang Sampai mereka gagal Atau punya waktu luar Tetapi ada juga yang seperti ini Sudah semalaman Anda merenungkannya Tapi ketika Kita mengajaknya Mereka langsung menolak ajakan kita Saya tahu Anda sudah menebaknya Orang ini menolaknya Bukan karena mereka punya alasan sendiri Tapi Anda yang berpikir ini sulit Atomi bukanlah sesuatu Yang dapat dijalankan semua orang Kalau semua menjalankan Nanti siapa yang memimpin sekolahan Atau negara Dengan kata lain Tidak semua orang bisa menjalankannya Akan ada orang-orang yang butuh melakukan bisnis ini Tugas kita adalah menemukan orang-orang tersebut Memang melelahkan Melelahkan sekali saat Anda harus Berusaha meyakinkan orang Pesan saya hanyalah Jangan menderita karena itu Dan biarkan mereka tahu Biarkan saja mereka tahu Kemudian Apa yang terjadi? Orang mencari bisnis ini Orang yang mencari bisnis ini akan bermunculan Cara terbaik untuk memberitahu mereka adalah Maka jangan sampai Anda mencoba untuk menjelaskan semuanya Katakan saja Anda tidak mengerti pembahasannya Atau bilang saya tidak tahu harus bilang apa Pokoknya ini berbeda Sebaiknya Anda mencoba datang dan mencari tahu Cari tahu saja apakah ini memang sesuatu yang pantas untuk Anda coba Kalau tidak pantas Tolong yakinkan saya untuk tidak mencobanya Dan di saat Anda mengajak mereka untuk memutuskan tentang ini Akan ada di antara mereka yang berpikir Ternyata inilah bisnis yang aku cari-cari selama ini Jadi meskipun Anda mungkin tidak tertarik dengannya Tapi akan ada orang lain yang betul-betul mendengarkannya Bisa jadi orang yang mendengarkan tadi Akan menjadi orang yang sangat berhasil dan sangat mengejutkan Anda Yang bahkan mereka sendiri tidak mengetahuinya Mereka adalah orang-orang yang tidak pernah mempercayai bahwa ini akan berhasil dengan baik Artinya bahwa di luar sana ada banyak orang yang punya potensi Namun sayang potensi itu belum mereka ketahui Ketika menemukan bisnis Atomi potensinya mengalir Saya pernah mendengar orang berpikir begini Saya akan jadi orang pertama yang datang ke kantor Akhirnya pagi-pagi dia ke kantor Dan dia menemukan orang lain sudah datang Dan keesokan harinya dia datang lebih awal satu jam Dan sudah ada yang datang juga Wah ternyata sudah ada yang datang pagi Besoknya dia datang lebih pagi tapi sudah ada orang juga Kemudian dia bertanya jam berapa kalian datang Lalu mereka menjawab kami tidak pulang Artinya ada orang-orang yang bekerja sampai semalaman Seperti para pekerja ini Maka Anda harus bertekad siap setiap waktu untuk menjadi sukses Haruslah ada api yang berkobar di mata Anda Dan saat itulah sukses menjadi lebih mudah Tapi kadang ada juga yang berpikir begini Entahlah saya tidak tahu berhasil apa tidak Mari kita cari tahu apakah akan ada orang yang melakukannya Bicarakan dengan yang lain dan lihat apa mereka mau melakukannya Meski bicara begini ada juga yang sukses Tapi itu didukung dengan sedikit keberuntungan tentunya Bertemu dengan orang yang luar biasa misalnya Tetapi Ada yang berpikir bahwa dirinya Haruslah menjadi orang yang terbaik dalam melakukan pekerjaannya Hingga timbul pikiran saya kurang baik dalam hal ini Saya kurang baik dalam hal itu Apa yang terjadi? Akhirnya dia menyalahkan dirinya sendiri Tetapi sebenarnya Dalam meraih kesuksesan Kemampuan sendiri seseorang hanya satu persen Anda tidak bisa menjadi sukses hanya dengan koneksi pribadi Anda Berapa banyak orang yang mungkin Anda kenal dari ribuan orang yang dikumpulkan? Memang ada banyak orang di sekitar sini Akan tetapi Ada berapa banyak orang yang Anda kenal sebelum saya memulai perusahaan ini? Pasti tidak terlalu banyak Ada ribuan orang di sini Tetapi Saya hanya segelintir mengenalnya Sedikit sekali saya mengenalnya Semua orang terhubung, 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 terhubung dengan yang lainnya Begitu terus sampai kembali lagi pada saya Oleh karena itu Anda tidak akan bisa sukses hanya dengan orang yang Anda kenal Atau mengandalkan kemampuan Anda sendiri Itu sulit sekali Tetapi Jika Anda punya kemampuan Anda harus menjalani ini Ya Jangan sampai Anda rendahkan kemampuan Anda dengan menerima gaji bulanan Tetapi Anda harus menjalankan bisnis ini dan besarkanlah Dan bagi Anda yang merasa tidak punya kemampuan Juga harus jalankan bisnis ini Ya Jika Anda tidak punya kemampuan Lalu apa yang bisa Anda lakukan tanpa kemampuan apapun? Anda tidak bisa mencari penghasilan dengan selain atomi Jadi Jika Anda tidak punya kemampuan Harus menjalankan bisnis atomi Katakanlah Anda sedikit pintar Maka Anda juga akan dikurumuni banyak orang yang sedikit pintar tadi Sedikit pintar di sini Sedikit pintar di sana Di sekitar ini ada yang sedikit pintar juga Terus Dilanjutkan dengan bertemu orang-orang sedikit pintar Dan akhirnya bertemu dengan orang pintar Orang yang pintar akan berpikir Wah Bisnis ini hebat sekali Orang pintar Bukan hanya memiliki kemampuan Tetapi juga punya koneksi yang banyak Bisa jadi mereka adalah pemain internasional Bagaimanapun juga Jika Anda menjalankan bisnis atomi ini Pasti Anda akan sukses Anda harus terus menjalankannya Sampai bertemu salah satu orang yang pintar tadi Apakah Anda tahu Saat suku Indian melakukan tarian hujan Hujan selalu datang? Itu karena mereka tidak berhenti menari Sampai hujannya datang Sebaiknya Kita jangan Memprediksi atau menghakimi Apakah seseorang akan menjalankan Bisnis ini atau tidak Nah secara hukum Ini disebut dengan persangka Contohnya Katakanlah Seseorang terlihat seperti pencuri Jika orang ini sampai dibawa ke pengadilan untuk disidang Maka Dia bisa saja dijatuhi hukuman Anda tahu? Sebuah studi dilakukan untuk melihat apa yang terjadi Pada wanita-wanita yang cantik Wanita-wanita yang cantik Hukumannya lebih ringan dari yang kurang cantik Kemungkinan besar mereka diputus tidak bersalah Kenapa? Karena kebanyakan hakim adalah laki-laki Dan kebanyakan laki-laki berprasangka bahwa wanita-wanita yang cantik ini Tidak mungkin melakukan kejahatan Dan mereka percaya bahwa itu tidak mungkin Sehingga mereka memutuskan wanita ini tidak bersalah Maka Anda sebaiknya tidak memprediksi Mau atau tidak orang melakukan bisnis ini Karena ini adalah sesuatu yang akan mereka putuskan sendiri Dan ini juga dikenal sebagai hukum pikiran sendiri Mari katakan bersama Hukum pikiran sendiri Siapa yang memutuskan melakukan atau tidak? Mereka Mereka sendiri Setelah menderita semalaman Akhirnya Anda berhasil bicara pada seseorang Mengharapkan mereka mau melakukannya Hanya untuk mendengarkan apa yang terjadi padamu Ada orang yang seperti ini Atau Anda berpikir Nah dia tidak mungkin melakukannya Tapi tidak ada salahnya dicoba Dan ternyata orang ini memberikan respon yang luar biasa Ini yang aku cari Sekali lagi siapa yang mengambil keputusan? Mereka Lalu pikiran siapa yang memutuskan mengajak mereka? Anda Setelah Anda mengerti tentang hukum pikiran sendiri Maka Anda akan menjadi orang yang ahli dalam penjualan Anda tidak akan menemukan gangguan atau kesulitan dalam bekerja Lalu apa yang membuat orang bisa menderita? Yaitu apa yang akan dia katakan Lalu bagaimana perasaan mereka jika saya membicarakan masalah ini? Inilah pertanyaan yang membuat mereka susah tidur Dan esoknya Ini penjualan susah sekali Padahal mereka belum berbuat apa-apa Belum berbuat apa-apa Tapi sudah mengkhawatirkan tentang Apa yang akan dipikirkan orang lain Dan hal inilah yang akan menghambat dalam melakukan bisnis apapun Jadi Jangan khawatirkan tentang apa Yang dipikirkan orang lain Jangan Tapi bicara saja dulu Karena orang itulah yang seharusnya memikirkan tentang ini Kalau Anda tidak memberitahu mereka Dan hanya mengkhawatirkan yang akan dilakukan orang lain Itu sia-sia namanya Bicaralah pada orang Beritahukanlah pada semua orang Jangan menderita karenanya Beritahukan Siapa yang memutuskan berbuat sesuatu? Masing-masing Siapa yang memutuskan cerita atau tidak? Anda sendiri Anda hanya perlu bicara terus Sebenarnya Ini sudah menjadi kebiasaan saya Setelah selesai makan di restoran Saya bilang begini Ibu saya menjual kosmetik Kosmetik apa? Katanya Saya jual kosmetik Atomy Yang dikembangkan oleh Kairi Banyak orang-orang yang mengatakan Kalau ini seratus kali lebih baik Orang-orang tergila-gila dengannya Mereka semua bilang bahwa harganya lebih murah Setengahnya daripada produk yang lainnya Mereka yang menggunakan kosmetik mahal Membuang kosmetiknya Karena mereka lebih memilih produk kami Saya bicara seperti itu Dan butuh berapa lama? 17 detik Beberapa orang mungkin akan merespon Anda Hah? Oh Sepertinya saya pernah mendengarnya Lalu mereka bertanya Bagaimana membelinya? Saat itulah Anda bisa mulai bicara Tapi ada juga Beberapa orang yang tidak tertarik Ya sudah tinggalkan saja Tapi cobalah lagi di lain waktu Di dekat kantor Ada sebuah restoran Dan saya sering kesana untuk makan Saya bilang Cobalah kosmetik kami sebanyak 10 atau 20 kali Tapi dia menolak Akhirnya saya tanya lagi Benar tidak mau mencoba Saya bisa saja tidak kembali ke sini lagi Jika Anda tidak mau Atau mungkin lain kali Saya bayar dengan kosmetik Nah kalau seperti itu Apa yang akan Anda lakukan? Ia pun menjawab Baiklah saya akan coba Begitulah Cara saya menjual satu kosmetik Itulah pentingnya untuk selalu berbicara Dan setelah Anda berbicara Apakah ada orang yang berkata Oh harusnya saya membeli produk itu Tidak pernah terjadi Ada orang yang langsung membeli Tetapi akan tersimpan di kepala mereka Dan ketika Mereka sudah mulai lupa Maka Anda harus bicara lagi padanya Mungkin mereka sudah mencari lewat internet Atau Kalau tidak mencari lewat internet Bisa jadi mereka sudah mendengar cerita orang lain Kalau Anda tidak pernah mendengar kata Atomi Maka orang cerita pun Anda tidak akan mengerti Tetapi jika Anda pernah mendengar Bahwa orang berkata kosmetik Atomi bagus sekali Mungkin Anda baru sadar Oh iya dulu pernah ada yang memberitahu saya Sejak itulah sudah tertanam di kepala Anda Mungkin orang tidak akan mendengar ketika Anda bicara kehebatan Atomi Kalau Anda merasa sulit untuk berbicara Maka Anda harus menemukan orang yang pandai berbicara Kalau tidak Rekrutlah seseorang yang masih muda dan masih kuat Orang yang muda dan kuat ini Bisa disuruh berkeliling Atau kalau Anda berpikir saya kurang menyambung satu sama lain Atau saya tidak mengerti sepatah kata pun Maka cari orang yang mengerti Dan jadikan dia sebagai downline Anda Nah marketing plan ini Tidak hanya berlaku di Korea Tapi di Amerika, ke Jepang, Korea Kembali ke Amerika lagi Kembali lagi ke Korea, Jepang, Korea, Amerika Serikat Bahkan sampai Kanada Dirancang agar seluruh komisi penjualan sampai pada Anda Pokoknya semua dirancang sedemikian rupa Agar menguntungkan Anda Pada intinya jika Anda sudah memutuskan untuk menjadi auto sales master Maka Anda harus mewujudkannya Untuk jadi auto sales master Anda harus memiliki 100 auto consumer Baik di kaki kiri maupun di kaki kanan Tetapi jangan mencari 200 orang sendirian Anda bisa mulai menemukan satu atau dua orang Atau Anda menemukan tiga atau empat orang Kemudian mereka juga akan mencari pelanggan dengan jumlah yang sama Sampai terkumpul hingga 200 orang Dan di antara 100 orang tersebut Jika ada konsumer yang ingin menjadi auto sales master Maka posisi Anda pun akan naik menjadi diamond master Nah saat sales master sales master di bawah Anda menjadi diamond master Maka Anda akan naik menjadi Sharon Ross master Yang berpenghasilan 400-700 juta sebulan Tapi selama Anda tetap seorang auto sales master Mastership Anda akan terus meningkat Dengan meraih masing-masing peringkat mastership yang baru Sistem ini membantu Anda mencapai kehidupan yang Anda inginkan Dan benar-benar memungkinkan Anda menjadi orang sukses Saya akhiri pembicaraan ini Dan saya ucapkan terima kasih banyak